Al-Muslim, seorang Muslim, man salim al-muslimun adalah orang Islam lain selamat daripada lisan dan tangannya. Yang ini orang Islam itu mesti selamat daripada kita, tangan atau lisan dan tangan. Kenapa lisan? Jangan maki orang Islam. Jangan merendahkan orang Islam. Eh itu orang Islam dia buat tak betul lah. Yang tak betul diperbetulkan tapi dimaki apa? Hak anda nak maki. Siapa orang tengok benda mungkar, maka apa namanya, ditegah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan lisannya dan juga dengan hatinya dan demikian itu selamah-lemahnya iman. Naam, yang mungkar ditegah. Yang tak betul dibetulkan. Yang tak lurus diluruskan. Tapi tiada hak nak maki kepada orang yang tak betul. Kalau orang berbuat mungkar, berbuat dadah, perbuatan itunya yang mesti ditegah. Tapi nak maki orang ini, engkau masuk terlaka jahatnya. Gaklah satu hari datang seseorang, apa namanya, minum arak. Seseorang minum arak. Disebat oleh Nabi SAW. Setelah disuruh para sahabat ditegahkan hukum. Beberapa lama dia pun buat lagi, disebat lagi. Kata salah seorang sahabat Nabi, Ini orang dah teruk sangat, kenapa kerap sekali dibawa orang ini? Yang dihina, diperli. Kata baginda Rasulullah, jangan kamu maki dia. Sesungguhnya dia itu orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Nafsunya mengalahkan sama dia, tergelincir kepada dosa. Dosanya tetap salah, tapi tak ada hak nak rendahkan maki orang yang salah. Yang salah dibetulkan yang salah, tapi tak ada hak untuk dimaki. Sibabul muslim fusuk. Maki orang perbuatan orang fasik. Fahimtong. Walihada perlunya seorang, Jangan ada satu kaum menghina. Kaum yang lain mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dalam hadith Nabi SAW, Beliau bersabda, Jangan kamu merendahkan orang lain yang mungkin nanti Allah akan tunjukkan kelemahan kamu dan mengangkat orang yang kamu maki. Fahimtong. Yang menentukan kita baik atau tidak nanti, bukan sekarang. Mahmakan orang nak sanjung kepada awak selagi tidak disanjung oleh Allah, tak ada makna sanjungan manusia. Fahimtong. Hal-hal yang pertama, Jaga orang Islam adalah orang Islam lain selamat daripada mulutnya. Yang kedua, daripada tangannya. Jangan gatal, suka, tight dalam mus'em atau facebook kata-kata yang menyakiti orang lain. Ini tangan akan bercakap satu hari nanti. Kata-katanya akan kekal ada, walaupun kita tidak ada. Kita boleh mati. Tapi perbuatan kita akan dicatit. Buat apa di akhirat? Nanti Allah SWT berfirman, Ketika orang terima kitab dengan tangan kanannya, Jom, tengok. Baca kitab aku. Ini mulakin hisabia. Saya yakin saya akan berhadapan dengan hisabia. Seronok sebab terima kitab dengan tangan kanan. Yang sebaliknya, Yang terima kita dengan tangan kiri nanti mengatakan, Andai aku tak terima kitab ini. Andai kematian pun hujung daripada kehidupan segala-galanya. Saya tak tahu kalau ada hisabia. Anda mu'min atau bukan mu'min? Allah kasih iman kepada anda untuk menjawab tidak tahukah. Iman itu mesti didasari dengan pengetahuan. Sayyidina Ahmad Bukharta mengatakan, Hasibu anfusakum qablaan duhasabu. Hisab kau punya diri, Perhitung kau punya diri, Di dunia sebelum kau berhitung nanti di akhirat. Terima kasih telah menonton!